Gimana kira-kira di finalnya Nantif loh Dengan hal-hal yang udah kita lihat di Liga kemarin NFT yang bener-bener stabil banget Ion yang nge-tune di 2 minggu Terus habis itu minggu ketiga mereka melempem di papan tengah Zon ngegas di akhir-akhir RRQ juga ngegasnya di 2 minggu terakhir Karena minggu pertama kayaknya masih penyesuaian buat mereka Tapi di luar penampilannya yang nanti bakal lo komentarin buat di final Komentar dikit dong tentang bug-bug yang kemarin terjadi Aduh itu sangat disayangkan sih menurut gue Kita ngomongin bug ya Bukan hasil panitia menentukan minus ini minus itu Gue gak mau bahas lah itu urusannya wasit dan panitia lah Kalau gue bahas ya gak digunanya juga Gue gak bisa nentuin bener atau salah gitu ya Gue lebih ngebahas ke bug sih Yang menurut gue amat disayangkan lah terjadi gitu Karena percaya sama gue player tuh gak mau ada bug Timnya gak mau ada bug Lawan pun gak mau liat ada bug Gak ada yang mau liat ada bug Gak ada yang mau liat ada bug Karena bug itu mengganggu dan malah merugikan gitu Kayak buat tim-tim yang kayak Wah dia nge-clutch jadi dicurigain langsung Wah dia kayaknya pake bug nih ada bugnya gitu kan Dikit-dikit bug gitu kan Jadi menurut gue malah jadi ekosistem yang gak sehat loh pas Kita ngomongin dampak mentalnya dulu dah Dikit-dikit nge-clutch Dia kebal tuh kayaknya Iya bener Dan akhirnya malah apa Jadi ajang ini ajang cepu Wah tadi gue tembak dia gak masuk nih Bisa aja dising Lo tau kan yang dising kan pas Iya tau Bisa aja dising Dibanggannya kebal Ntar diminas gitu kan Jadi semoga sih ini cepet rata sih Karena menurut gue Kedepannya kalau masih ada bug-bug kayak gini ya Jadi ajang-ajang cepu Cuma ajang-ajang saling mencurigai gitu Kedepan-kedepannya Malah jadi agak ini gak sih Kayak Mengurangi Apa ya Kayak mengurangi antusias orang buat mainnya jadinya Ketemu ini Anjir kok gak mati-mati sih Wah Tolong nih untung gue record Coba dicek-dicek segala macam gitu Iya jadi Ya gimana ya pastinya Kalau buat semangat main ya gimana sih Lo lagi pusher yang ketemu kayak gituan Meskipun ya meskipun kita ngomong Dia bukan cheater Dia emang murti Dia gak tau Tiba-tiba nge-bug dianya gitu kan Ya misalnya gue lagi main Tiba-tiba gue nge-bug Bahwa gue gak ngapain-ngapain Gue gak kagak pake cheat Gue kagak pake nge-trigger Oh gue tau ini cara nge-bugnya bro Tiba-tiba aja gue kebal Terus sebenernya gue di-record kan Wolfie pake cheat gitu kan Kan bisa aja Bisa Bisa aja Bisa aja Padahal gue kayak Hah Gue kagak pernah pake cheat gitu kok Ya ini Dia kebal bro Tembak-tembakin gitu kan Ini item buildnya apa nih Keras banget gitu kan Ada pake kuiras Taras Ape lagi tuh BKB Blade Mail Semuanya keluar aja Pokoknya tebel banget nih Bang Wolfie buildnya Bagi dong info buildnya Bang Warming dimana tuh Bang Bisa dapet item kayak gitu Bang Ya Maksudnya kayak ke depannya ya Semoga dari Wajimobile Ini bug yang cukup krusial gitu ya Bisa cepet teratasi lah Karena Amin Ya Allah Baik untuk di Match biasa Para temen-temen Semua dari komunitas Juga dari yang pemain kasual lah gitu ya Dan juga buat di kompetitif Cukup Cukup mengganggu sih buat gue Ya Apalagi kayak kemarin gitu kan Sampai ada Maksudnya gini loh guys Kayak Kalian ke bawah situasi langsung bilang Cheat 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 Maksud gue Ini udah kelasnya PMPL gitu ya Di setiap gaming house itu ada refereenya Ada wasitnya Ada wasitnya Ada panitia lah yang memantau permainan dari masing-masing tim juga Sambil ngeliatin ke layarnya mereka dan lain-lainnya Itu udah dilakuin semaksimal mungkin Itu udah dilakuin semaksimal mungkin Terus pake GAC juga gitu loh Walaupun ya ntar kalian bilang Bang ada kok cheat yang bisa nembusin GAC gak ke deteksi Bla 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 Di apa di apa di jailbreak Apa tuh? Apa jailbreak? Ya di jailbreak lah di apa-apain lah Bisa ngubang aman dan lain-lainnya Gak ke deteksi Cuma kan ada panitia gitu loh Yang ngecek dari belakang lah Yang ngawasin cara mereka Apa ngeliatin layar mereka Ada yang aneh atau enggak GAC juga makin dilengkapin Dan segala macemnya gitu loh Dan fun factnya aja gitu Pas dari beberapa LO yang gue kenal Bukan LO apa Wasit lah yang dateng ke tim-tim itu Kita sebutnya kan biasa LO kan Yang apa ya Nemenin lah Itu dari apa Tim Dari beberapa yang gue kenal Wasitnya ini memang main gamenya Memang ikut turnamen juga beberapa gitu kan Betul Cukup kompetitif lah Jadi mereka Ya gak mungkin di bego-begoin Tulu Kalau misalnya ada yang pake cheat Ini pake cheat Pake cheat Gak mungkin referee gak sadar Percaya sama gue Bener Dan komunikasinya jalan terus kok Antara Apa ya Antara wasit utama yang di studio kita tuh Dan semuanya Sama yang ke gaming house tim-tim Itu semua komunikasi mereka Itu selalu mereka on Di voice.com gitu ya Apa-apa tuh kayak Misalnya tim X lagi ngelag Tim ini ada bug Ini semua laporin pasti cepet Jadi gak mungkin kayak Oh tadi gue ngebug Ini gak Pasti ada tanggapannya Kayak maaf ini tim X lagi ada ngebug Ini Ada lapor-laporannya lah Tapi Baik lagi gitu Semua kan punya Porsi Masing-masing gitu Di PMPL Ada wasitnya Ada panitia Ada head Head referee lah Yang menentukan juga Siapa ya Jika ada kesalahan yang terjadi Jadi buat temen-temen ya Kalau andai kan Emang ada bug terjadi Ada sesuatu yang terjadi Jangan main langsung Wah serang IG ini Wah serang IG itu Kemarin si Nick sih Kasian banget sih Anjir Gue ngeliat tuh Kayak gue inget deh Itu Komennya dia tuh Cuma belasan Atau dua puluhan gitu loh Normal lah Terus abis itu Tiba-tiba Gue buka Gope Terus Gue buka Berapa lama Gue buka lagi 700an Termasuk gue sih Yang komen Cuma kan gue komen Nggak nyampe 700 komen gitu Itu pas Kalau gue Kagak nganalis Gue udah nitip Login Gitu Gue udah mau ketik Mas Mau ketik login kan Terus Udah kan udah analis tuh Udah kelar-kelar Kan udah lewat Pas udah momennya udah lewat Udah rame kan Nitip sendal gitu ya Nitip sendalnya Jejak gitu kan Jejak pertama Gitu kan Udah lewat Palaupun gue mau login dulu tuh Terus buat kalian yang bilang Panitia lama Buat mengambil keputusan Itu kan semua Ditelaah dulu guys Nggak tiba-tiba Oke begini keputusannya Nggak gitu Tapi ada Musyawarahnya dulu Nggak semena-mena Nggak semena-mena Keputusan panitia mutlak Tidak bisa diganggu-gugat Nggak begitu Tapi Walaupun kata-kata itu ada Di rules book Pasti ada Nggak mungkin nggak ada Ya tetap Pengambilan keputusannya Pasti ada Mufakatnya dulu Ada diskusinya dulu Dan buat temen-temen Yang bilang gini Oh kok Kalau si tim ini Cepat banget Diberesinnya Kalau tim itu lama Oh minoritas Mayoritas Itu temen-temen Stop lah Kayak gitu Jadi Dari pihak panitia pun Nggak ada Namanya minoritas Mayoritas Ikan emas lah Ya apalah Mas-mas semua tuh Nggak ada gitu Jadi Semua itu memang Ditelaah Dan ada keadaan Dimana Bukti itu nyata Dan cepat Untuk ditanggapi Ada juga yang Bukti itu Abu-abu Rancu Jadi memang harus Didalemin lagi Harus didalemin Harus bener-bener Terima Bukti tim dari A Dari B Disama cocok-cocokin Jadi memang butuh Waktu lebih Jadi bukan masalah Bukan masalah Ikan emas lah Ikan koki lah Apalah Semua itu nggak ada Semuanya fair Di mata panitia Semua tim itu sama Semua kasus itu sama Pentingnya Dan memang Cuma yang membedakan Adanya Jumlah buktinya Tapi kalau memang Buktinya kurang Maka bakal dikorek-korek Sampai dapat buktinya Jadi buat teman-teman Yang lagi nggak terima Dengan keadaan Sementara Sabar dulu Sabar aja Panitia bakal lakukan Hal yang terbaik Dari pihak-pihak yang Pihak tugas lah Untuk menentukan ini Bakal melakukan Investigasi yang lebih Dalam lagi Bener Itu guys ya Tolong Dimengerti dulu Gitu Ini masih Ada beberapa hal Kayaknya masih didiskusiin Buat diambil keputusan Tapi At the end-nya Apapun keputusan yang keluar Di akhir nanti Kalau emang ada Pengumuman tambahan Dari Tencent Itu kayaknya Nggak terlalu mengubah banget Dari apa yang udah di-announce lah Dari Tim-tim yang lolos Jumlah poin Dan segala macem Kayaknya nggak akan berubah banyak Nggak akan berubah banyak lah Dari hal itu Atau malah Nggak ada perubahan Hanya ngasih update-nya doang Dan segala macem Gitu Iya Ya baik lagi sih Nggak ada yang mau kena bug Nggak ada yang mau Kena masalah kayak gini Malah jadi repot gitu loh Tapi ya Apa ya Namanya Sudah terjadi ya Pasti semua akan Akan ya Kooperatif lah Jadi pembelajaran nggak sih Yang next-nya nanti Ketika masuk season berikutnya Atau ketika paling dekat Nanti masuk di final Atau di saya Ya pasti bakal ada update Dari rulesbook lah Untuk hal-halnya Kayak gimana aja Dan segala macemnya Gitu Tapi gue mau Saran lah Buat Tencent Boleh lah ya Tipis-tipis ya Boleh lah Itu kalau ada turnamen nih Apalagi regulernya Lagi mau jalan Nggak cuma di Indo Tapi merata di semua regional Tolong itu Update-update Update-gedenya Jangan pas turnamen gitu Karena kadang-kadang Bug-bugnya munculnya Pas ada update-update Gede gitu Soalnya pak Sering loh Gue sering banget Muncul bug-bug yang Minor juga Ketika ada update gede Jadi mungkin Untuk Perwakilan dari Tencent Kalau memang bisa Kasih saran Untuk patch-patch gede Bukan patch-patch yang kecil-kecil Bukan minor-minor Yang gede gitu kan Itu tahan dulu Setelah PMPL gitu Paling nggak Tunggu pas jeda ini loh Pas apa Jeda antara PMPL Lokal Sama PMPL SEA Akan ada 11.000 Seminggu-dua minggu tuh Nah disitu tuh Patch aja tuh Gede-gede Nggak apa-apa Ya ini saran aja gitu kan Buat meminimalisir hal-hal Yang tidak diinginkan terjadi Gitu loh Betul Biar sama-sama enak Gitu kan Ya biar enak juga kita nonton Yang main juga enak Semuanya enak Bener Nah kita lanjut lagi nih Udah kelar ya Kita bahas itu aja Sekarang kita lanjut lagi Bahas masalah Grand Vinal Ini singkat aja sih Dari sekian tim yang lolos Kira-kira NFTI ONA ERRQ EVOS ZONE Bigetron Bonafide Skylight Point Gede Onyx Big Team 365 Boom GPX Aura Kasih gua Empat tim Yang bakal top 4 Yang bakal top 4 Kalau gue pribadi EVOS Satu Oke EVOS EVOS NFT ERRQ Satu lagi Gue galau banget Gue pengen sebut ZONE Tapi ZONE-nya itu Baru kuat Satu minggu Gue mau sebut ION Tapi ION minggu terakhir goyang Ini yang bikin gue galau nih Sumpah kalau Jujur kayak ada berapa Tempat itu EVOS ERRQ NFT Itu gue Kayak Tim terakhir nih Masalah kayak wildcard banget loh Pas BTR kalau lagi kuat Kuat banget GPX kalau kuat Kuat banget Gini deh Alter Ego deh Tim keempatnya Kenapa tiba-tiba Alter Ego Gue pengen nyebut Alter Ego Suka goyang Tapi tau gak juga Mereka 3 minggu itu cukup konsisten Coba kita cek Minggu pertama Posisi 2 Minggu kedua 10 Minggu ketiga Mana ya AE 5 Iya Cukup konsisten lah Hitungannya pas Pembagiannya oke lah Dan Dengan tim yang mereka punya Firepower cukup kuat Mungkin Dia tinggal nyatu aja nih Fanatic sih kuat banget OP banget sih Fanatic NFT EVOS ARRQ Iya Oke kalau gue Pasti NFT sih Gue sebut pertama NFT Ion Malah gue yakin Ion NFT Ion NFT Ion Alter Ego NFT Ion Alter Ego Skylight Skylight Iya Gak ada ini nih Gak ada ormas merah Ormas biru Gak ada Kan kataan di TG Jangan dipilih Ntar kalau dipilih Oh iya Gak gak Tapi terlepas hal itu ya Terlepas dari hal itu Emang gue ngeliatnya Lebih ke NFT Ion Alter Ego Skylight gitu NFT udah Mereka membuktikan lah Siapa yang gak ngeliat Hasilnya NFT gitu loh Di Spring Speed sekarang Terus Batman gak main Spapel main Batman Spapel main Ramones gak main Hasilnya oke gitu Buat NFT Stabil 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 Makanya Lineupnya mereka sekarang oke Tinggal ngejaga Mood mereka sih Menurut gue Kalau udah kayak gini Jaga Jaga mood mereka main Biar gak goyang gitu loh Terus Ion Walaupun tadi lo bilang Gak stabil Di minggu ketiga Cuman dua minggu itu Mereka nunjukin kayak Caranya mereka Dobrak tuh kayak gimana Terus Gue ngeliat kayak Cerianya mereka Waktu interview tuh Seru aja Ngeliatnya Kayak Udah bener-bener Ngenal dan saling support Satu sama lain gitu loh Walaupun Friends Baru masuk ya Cuma Cara kebersamaan mereka tuh Gue suka loh Cara kebersamaan mereka Gue suka Cara kebersamaan Ion Gue setuju banget sih Tapi Yang bikin gue Tengah ragu pilih Ion Pasti itu Karena mainnya tuh Cuma tiga hari kan Jadi gue gak yakin Mas momentum yang ada Oh sprintnya itu ya Sprintnya itu bisa gak Mereka dapetin Padahal mereka kan kemarin Udah goyang banget tuh Minggu ketiga Jadi gue kayak Gue tau Mereka kuat banget Oh individualnya kuat Mereka juga tim bondingnya Luar biasa Cerianya dapet gitu Maka gue tadi kayak Aduh Ion Iya gak ya Ion gak ya Sebuah kayak Gadeh gue Gue bisa ya Bisa Prediksi Atau nyebut nama Ion itu Karena Yang lo bilang Kalau lo tadi bilang Bonding dan segala macamnya Oke Tapi lo agak ngerasa ragu Kalau gue Berpendapatnya lebih ke Cara pembawaan mereka Di tim ini kan Keliatannya tuh Seru banget gitu ya Kayak ceria banget gitu loh Jadi Ketika mereka ada drop Pasti bakal ada hal-hal yang Ngebantu mereka nih Buat up lagi Gitu loh Iya itu Make sense sih Make sense Dan bisa jadi Poin penting juga tuh Nanti di grand final Betul Terus kalau AE Gue pilihnya Karena Gue masih Masih yakin AE bisa lebih loh AE gue yakin Masih Masih jauh banget Ini kayak Fanatic gue Gue ngerasa Fanatic belum 80% Kemampuannya tuh Belum full 80% Kayak masih 70 Atau 60an persen Belum semuanya keluar Terus Super Una juga Ngasih best momennya Banyak banget Di Spring Split Renal Ray Walaupun mainnya Gak banyak Cuma pas dia main Ada impact yang dia kasih Ada kayak Something new gitu Renal Ray gak main Sama Renal Ray main Itu strateginya beda Dari Dari AE AE tinggal 1 pas yang kurang Apa tuh Sehingga Potato Nunjukin lagi Jat diri dia sesungguhnya Sebagai peningguh Kandal Drop ya Datanya dia drop ya Betul Tapi diwajarkan Karena dia kan juga Full EGL sekarang Dengan 3 penembak Yang emang galak banget Jadi agak diwajarkan Juga menurun Tapi ya itu gue bilang Kalau sampe Potato Bisa galak kayak dulu Sambil IGL Dengan temen-temen kayak gini Ini bakal jadi Tim yang mengerikan banget Gue tau berarti nih Potato tuh sekarang Lagi ada di posisinya Jaden Di kala itu Ya Yang Jaden udah tukang tembak Tiba-tiba suruh mikir Nah itu Mungkin transisinya itu ya Mungkin Mungkin kalau ada yang bilang kan Kayak oh udah dulu Potato IGL Tapi beda pas Lu kan Ibarat tim-tim dia kan senior-senior Semua nih Sekarang Bisa dibilang Adanya juga kayak Pemain-pemain yang baru bergabung Ada juga junior Bahkan kayak Ruki lah Kayak fanatik Sehingga mungkin dari Potato Harus banyak mempertimbangkan Temen-temen nih loh Dan ini kan tim baru banget nih Sehingga mungkin Beda loh pas Kayak lu udah nge-tim 2 tahun Lu ngomong A Semuanya ngikut gitu kan Lu tau lah harus ngapain Tim baru Lu ngomong A Mungkin ada yang masih Ibaratnya kayak Geser-geser dikit Belum sesuai tepat Aturannya Jadi Masih butuh mikir ekstra gitu Kayak ini bisa gak tim gue Follow up gitu kan Ngerti gak mereka arahan gue Bener Itu mungkin Masih baca situasi lah ya Betul Itu mungkin yang masih Potato Alamin Dengan tim Alter Ego Cuma Kalau secara Power-power sih Tim ngeri banget EGL ya Ini EGL aja ngeri loh Yang kita bilang Lagi kurang nembaknya Rata-rata 0,8 Kill ratingnya di domi gue Dimainkan Betul Ah sayang banget sih Ininya Kayak statistiknya Belum sampai 3 minggu Iya jadi kita ngomongnya Kentang ya pasti Iya ngomongnya kentang banget Podcastnya udah kelar ini Ntar kita kelar podcast Upload Nongol tuh statistik Minggu ketiga Gimana ya Oke tadi terakhir Alasan gue pilih Satu tim lagi tuh Skylights Menurut gue Di mata gue tuh Skylights masih jadi Dengan lineup yang sekarang ya Ini Tim yang cukup oke Untuk diajak sprint Untuk diajak sprint Menurut gue Tim yang cukup oke lah Pola pikirnya si Ikyar Terus kayak Apa namanya Si Smith Zai juga Kayaknya lagi naik lagi Performnya dia Setelah Ngedrop gara-gara drama Di season berapa itu Season 2 ya Season 2 Jadi Gue ngeliatin di tim sih Ada potensi lah Zai Soalnya cuma dua pemain yang gue liat Main terus Gak tergantikan gitu Smith sama Zai tuh main terus Gak pernah Gak pernah ganti Sisanya tuh Rolling tuh Kayak Pinky, Pedong, Ikyar tuh semuanya rolling Ini berdasarkan data dua minggu ya guys ya Berdasarkan data dua minggu ya tuh Menurut gue cukup Cukup di Pertimbangkan juga Buat tim-tim lain Yang ngeliat kayak Skelet sebelum stabil Tapi menurut gue Sprintnya mereka Oke Nah ini gue lurusin dulu nih Kita bilangnya itu dua hal Ada maraton Ada sprint Sprint itu Final biasanya Yang kayak cuma tiga hari Dua hari Empat hari Lima hari Itu kita bilangnya sprint Tapi kalau Liga Itu kita bilangnya maraton Karena banyak banget Minggu-minggu yang bisa dipakai Buat evaluasi mereka Gitu Kita penyamaan sudut pandang dulu nih Sama yang nonton Sprint apaan sih bang Sprint-sprint Emang balap lari Gitu Gak kira balap lari liar gitu kan Balap lari Oh iya anjir Sempet viral gitu Waktu itu Rekan motor gak jaman Balap lari bro Di bawah flyover Anjir Spek paru-parunya apa bro Spek roko lo apa bro Larinya besar-besar Itu dia guys Pembahasan kita Selesai dari PMPL Spring Split Babak regular season Kita bakal mulai final itu Di 22-23-24 Kalau gak salah Gue ngisi itu tanggal 22-23 Hari Jumat Dan hari Sabtu Gue gak dapat hari terakhir Wolfie tidak ada sama sekali Malah di final Ya Nanti jadwalnya bakal gue taruh Di Instagram gue Tapi minggu ini Harusnya minggu ini Kita bakal ada cover Buat Beberapa regional Gue lupa Malaysia Thailand Atau Malaysia Vietnam Atau Thailand Vietnam Yang bakal Jalan di minggu ini Jadi minggu ini Kalian bakal tetep Nyaksin PMPL Tapi regional lain Ya Jadi kita bakal Nge-cover dalam Bahasa Indonesia ya Pasti Gua dapet tanggal 16 Cuma gue gak tau tuh Regional money tuh Yang gue dapetin Iya Kan masih belum ditentuan ya Belum dipastikan juga Sebenernya Betul Iya tunggu update yang Terbaru lah nanti Nanti tungguin aja Di Instagram MgMobile eSport ID Atau nanti Bakal gue update Di Instagram gue Instagram gue Atau dimanapun itulah Kalian pantangin aja Yes Itu aja komentar kita Kalian bisa tulis komentar kalian juga Di kolom komentar yang di bawah Sependapat atau enggak Atau kalian punya pendapat lain Langsung tulis aja Dan by the way Nextnya gue bakal ada konten Belajar diving ya Karena gue lagi tergila-gila Buat diving Ini gue ngajak lo Lo gak mau nih Lo join lo Nggak gue takal lo Oke thank you Lo atas waktunya Thank you guys Yang udah nonton Sampai jumpa Daah